Nama Pia Alisyabana bukanlah nama asing di bidang pers dan juga bidang pendidikan. Selain itu, ia turut mendirikan Yayasan WWF Indonesia pada 11 September 1996 dan kini masih duduk sebagai Dewan Pembinanya. Pia Alisyabana juga menjadi anggota Dewan Pembina Institut Kesenian Jakarta, juga Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Gedung Arsip Nasional, dan menjadi penasehat perancang mode Indonesia. Selain itu, juga membina beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk menjadi Ketua Dewan Pembina dari Yayasan ASI Budi, sebuah sekolah pembinaan bagi Tuna Grahita di Jakarta. Halo Bupi, ya. Bu khatet. Bu. Pia Alisyabana bernama asli Supia Latifah. Lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada 26 Juli 1933. Pada tahun ini, Pia mengejak usia 84 tahun. Pia lahir sebagai anak bungsu dari pasangan Profesor Insinyur R. Surjo Miharjo dan Hisnat Jaya Diningrad. Ia disebut sebagai salah satu perempuan yang menembus tiga jaman. Suaminya, Sofian Alisyahbana, adalah putra dari sastrawan terkenal, Sultan Takdir Alisyahbana. Bersama suaminya dan rekan-rekannya dalam grup Femina, dia berperan aktif membesarkan media masa tersebut. Ibu kelihatan masih muda ya? Rahasianya gaul dengan yang muda. Kalau yang dengan seumur, ngomongnya tentang cucu, kalau yang muda-muda, ayo dong bu Pia kita dikenalin. Saya tinggal telepon, nih anak-anak mau ketemu kamu nih, ayo. Jadi kalau ibu, waktu itu kan merintis Aminev. Salah satu. Salah satunya ya, diantara sekian banyak aktivitasnya. Tapi salah satunya merintis Aminev. Idenya apa waktu itu, bu? Ya, apa namanya, karena kita ingin mengirim daripada mahasiswa itu membayar sendiri untuk belajar ke luar negeri atau misalnya ke Amerika. Makanya kita dirikan American Mission Exchange Foundation. Di mana mereka bisa melamar, apply, and get a scholarship. Oke, berarti ibu melihat bahwa mahasiswa Indonesia ataupun pelajar Indonesia perlu belajar ke Amerika dong? Ya, kalau mereka bisa belajar kemana aja ya. Bisa ke Jerman, ke Perancis, ke Jepang, ya terserah. Tapi antara lain ke Amerika, nah ini adalah foundation ini ya. Yayasan Aminev di American Indonesian Exchange Foundation berdiri pada tahun 1992. Yayasan Aminev didirikan untuk menuruskan program pertukaran kebudayaan Indonesia Amerika Serikat yang didanai oleh Fulbright Fellowship Program. Saya kira sumbangan ibu Pia selama 25 tahun yang saya sebutkan tadi, luar biasa. Dia ada pada saat Aminev lahir. Jadi sebelum ada Aminev, program itu dikelola di kudutan Amerika saja. Tapi timbul ide dari ibu Pia dan teman-temannya, kenapa tidak ada yayasan khusus yang mengelola program ini. Dan itu yang terjadi akhirnya pada tahun 1992. Dan ibu Pia ada dan menyaksikan penandatangan Memorandum of Agreement antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Sejak itu dia selalu duduk di Dewan, Dewan Pembina, memberi banyak nasihat dan membantu menghubungkan Aminev dengan orang tertentu dan membantu supaya orang banyak yang mengerti tentang program beasiswa itu. Exchange students dengan luar negeri ya? Dengan luar negeri. Ada kesempatan keluar untuk belajar ke luar negeri ya. Bukan fight exchange, karena itu kan mereka dikirim. Bukan exchange. Biasanya yang datang kan dosen-dosen dari luar negeri untuk ngajar di universitas-universitas di Indonesia. Saya juga mendapat dosen-dosen. Saya ada di jurusan Inggris, ada dosen-dosen Amerika yang datang. Pasti kalau ibu kirim mereka exchange foundation, baliknya ketemu ibu lagi nggak mereka? Enggak. Enggak ya? Mereka kan dari universitas di seluruh Indonesia. Dari Jogja yang kembali ke Jogja. Ke Bandung yang kembali ke Bandung. Oh begitu. Ibu kalau menilai apakah program ini baik atau tidaknya, apa yang diukur ibu? Pokoknya mereka jadi dosen-dosen dan mereka bisa mengembangkan fakultasnya lah ya. Itu yang paling penting. Saya kan nggak bisa menilai begitu banyak ribuan kok yang berangkat jadi. Tapi yang penting itu. Yang penting mereka bisa balik. Balik. Bisa untuk? Untuk lalu mengembangkan fakultasnya atau jurusannya ya. Oke. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh di Amerika. Oh oke. Jadi ada persyaratan juga yang menerima aminef harus balik? Ya harus balik dong. Harus? Harus dan mereka harus karena mereka teken. Mereka harus menandatangani. Ya. Kadang kan mereka sudah sekolah di sana. Semacam perjanjian bahwa after finishing they have to return to their university and teach at their university. I see. Sampai hari ini, kantor aminef di Jalan Jenderal Sudirman terbuka dan memberi kesempatan luas sebagai siapa saja yang ingin mengajukan sebagai pelamar untuk program fellowship maupun beasiswa Fulbright. Ya, sebetulnya kesempatan untuk melamar terbuka untuk siapa saja. Bukan hanya orang di universitas, walaupun kalau memang untuk S2, S3 ada syarat tertentu. Tapi syarat umur misalnya tidak ada, boleh umur apa saja. Asal memenuhi syarat yang harus fasil dalam berbahasa Inggris kebanyakan. Dan ya harus jelas apa yang ingin dicapai dalam karirnya. Atau kalau mau ke Amerika untuk belajar, untuk apa harus bisa menjelaskan itu dengan baik. Ibu Pia, saya dengar waktu Ibu bikin aminef itu, Ibu perlu cari dana. Nah, dan Ibu cari dana juga dari local companies ya? Local companies. Ceritanya gimana, Bu? Local American companies. Local American companies. Jadi, apa namanya, jadi saya approach all the local American companies for funding. Jadi, demikianlah. Lalu kita dapat funding dari local American companies yang ada di Indonesia yang nyumbang. Jadi, dananya dari sana, kalau kita bisa kirim ke Amerika. Jadi, dari funding dari local American companies tersebut, ditambah dari? Dari luar negeri, dari Amerika yang langsung. Dari Amerika kemudian dapat ya. So, what is your principle of life deh kalau begitu, Bu? Do a lot of good things and for other people. Do a lot of good things for other people. So, makanya saya terlibat dalam banyak organisasi loh. Misalkan dalam preservation ya. Apa namanya, preserving old buildings. And preserving culture. Jadi, buildings jadi, yang buildings dan juga yang culture dan sebagainya ya. Di bidang pendidikan, Pia Ali Syabana berperan sangat besar. Lebih dari 30 tahun berkiprah sebagai dosen, ia juga mengembangkan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, khususnya saat menjadi ketua jurusan Sastra Inggris. Ia juga berupaya memajukan perpustakaan-perpustakaan di berbagai universitas negeri di negara ini. Ia mendirikan program Pasca Sarjana Kajian Wilayah Amerika dan Pusat Kajian Amerika di Universitas Indonesia. Ia juga berperan aktif dalam bidang kebudayaan. Antara lain, ikut mendirikan Yayasan Gedung Arsip Nasional RI dan menjadi Dewan Pembinanya sejak tahun 1998. Selain itu, sejak tahun 2001 menjadi Dewan Pembinanya Yayasan Kesenian Jakarta, juga sejak tahun 1993 menjadi penasehat Badan Pelestarian Pustaka Indonesia. Bisa share tentang ibu bagaimana memimpin Femina sampai bisa maju seperti ini. Saya bukan saya sendiri, kan suami saya juga. Suami saya bilang, saya kan cetak all sort of money. Pasti cewek-cewek kalian bisa bikin majalah. Jadi terbitlah majalah Pembinanya. Saya bilang, sini saya, aku dosen di UI. Setiap hari aku ketemu anak remaja, let me do the teenage magazine. Lalu gadis. Lalu kemudian banyak lah. Jadi anda, ibu yang bikin teenage magazine atau gadis. Konsepnya apa waktu itu? Karena waktu itu kebetulan belum ada majalah remaja. Jadi apa yang ditampilkan di majalah tersebut? Cerita, foto? Tercerita, kan saya kan baca banyak seperti Seventeen. Ada banyak contoh-contoh dari Amerika. Lalu mulailah kita, saya bikin majalah gadis. Kemudian saya membuat pemilihan putri remaja Indonesia. Lalu dari sana juga banyak dapat lagi ya. Selain dikenal sebagai tokoh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Pia Alisyabana juga dikenal sebagai salah satu tokoh pers. Saat menjalankan Femina Group bersama rekan-rekan dan suaminya, Ia menginisiasi terbitnya majalah gadis pada tahun 1973. Ia menggagas pemilihan gadis sampul. Ia menggagas pemilihan putri remaja Indonesia sejak tahun 1977. Putri remaja lain seperti kalau gadis sampul, fokusnya fotogenic. Fokus on personality, tetapi personality yang lebih percaya diri. Tapi kalau pemilihan putri remaja Indonesia, yang itu adalah benar-benar ibu yang mulai, itu berdasarkan bagian intelijennya. Anak-anak yang memang juara, yang pandai di sekolah, dan ini dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Lalu dengan memberikan, kembali lagi, dengan memberikan platform ini, mereka menjadi lebih pede, mereka menjadi ini. Akhirnya mereka menjadi lebih dari mungkin tanpa kesempatan itu. Apa lagi ibu yang harus bisa dikembangkan buat orang-orang muda ini? Yang ibu pernah rintis yang lain untuk pengembangan anak-anak muda? Ya di dalam fashion misalkan. Di fashion? Saya membuat, kami membuat lomba perancang muda Indonesia. Oke. Jadi, dari sanalah keluarlah perancang-perancang yang sekarang terkenal. Oh, melalui lomba tersebut ya? Lomba perancang muda. Menurut ibu memang orang Indonesia ini memang... Talented. Talented buat orang-orang merancang. Dan tidak hanya dari Jakarta, dari seluruh Indonesia yang datang. Dari Surabaya, Jogja, Medan, dan sebagainya. Kalau ibu jadi jurinya, kira-kira kriterinya apa, bu? Untuk bisa menangkan lomba Indonesia? Pokoknya harus original. Harus agak lain daripada yang lain gitu. Harus menggunakan case of Indonesia gitu? Kalau bisa juga menggunakan bahan Indonesia ya. Haa... Sebaiknya. Oke. Banyak kok ya. Tadanya lomba perancang muda lalu pemilihan putih remaja Indonesia. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan kepada majalah gadis sebagai majalah remaja putri pertama di Indonesia. Pia juga menggagas adanya lomba perancang mode Indonesia. Dan hal ini memberikan peran besar bagi kemajuan dunia fashion di Indonesia. Untuk mengingat jasanya, diadakanlah Pia Alisha Banna Award yang memberi apresiasi kepada perancang berbakat Indonesia. Dengan ibu membuat, memprakarsai lomba perancang mode dengan fashion journalist satu lagi yaitu Ibu Irma Harbi Surya, apa yang kita lihat? Kita jadi punya banyak desainer yang kelihatan, yang talented, yang berhasil. Jadi itu yang do good things for other people itu, Ibu ajarkan juga buat anak-anak ibu? Anak-anak saya? Iya. Tanya aja Mas Wida. Ibu ajarkan kepada anak-anak ibu untuk melakukan hal itu? Dan mereka bisa lihat sendiri, so they will do it themselves ya. Oke. So you give example and then let them do it by themselves. Right. Just live a good life and... And be a good student and live a good life, that's all. What is a good life? Well... That you have friends and a lot of friends and then... You mix with a lot of people, things like that. Oh, oke, oke. That's why you had a very good life ya, Ibu. Banyak temen, banyak aktivitas. Banyak temen. Apa hal yang paling terbaik dalam hidupnya Ibu? Semua baik. Semua baik. Semua baik, tapi yang terbaik yang Ibu paling mengenang itu suatu hal yang luar biasa. Tidak. 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 Empatian Sekar adalah pemberian Hartini Soekarno. Sementara putri ke-2, Karin Sofy, lahir pada 27 Maret 1969. Sering saya ditanya, jadi ibu lo itu nasehatin lo apa aja? Tapi sebetulnya saya bilang, enggak sih. Nah, kualitinya bagaimana? Ibu saya emang tidak banyak ngomong dalam arti, begini, begitu, contohin saya dong. Enggak. Ibu memang, apa namanya, saya learning by seeing her, what she does, what she did in the past. Dan ibu itu, passion ibu adalah memang mengajar. Apa yang saya belajar dari ibu, selalu positif, selalu baik, selalu manis sama orang, tidak berperasa angka buruk. Dan mungkin, dan apapun yang dikerjakan adalah sesuatu untuk kebaikan. It is do good. And, ya itu yang saya ambil dan mungkin, saya sih sebisanya, tapi saya juga, saya masih jauh dari ibu saya, apa yang ibu saya sudah lakukan, banyak sekali ya. Foto-foto waktu Aminev ya? Ya, ini Aminev, Exchange Foundation, ya. Tahun 2007? Tahun 2007, kalau masalah ya. Oh, iya. Misalnya, ini saya. Ini ibu ya? Ini. Dan ini dari seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Berikut ada beberapa bule kelihatannya ibu ya. Ada orang Amerika juga? Ya, orang Amerika yang research ke sini. Jadi, yang Indonesia ke Amerika. Ke sana, orang Amerika ke sini. Ke orang Amerika, tapi kebanyakan Amerika itu research. Kalau dari sekitar, ambil graduate program. Diploma sana, ya. Ambil, apa namanya? Ambil graduate program. Graduate program. Kalau ini, foto family ya, ibu? Family ini. Oh, nice. My two daughters and my son-in-law. Ini my grand children, anaknya, Karin. Banyak sekali foto-foto ya. Sudah keliling dunia ya, ibu ya? Udah. All over the world? Ini dengan Prinses Dayana. Wah. Iya, iya, iya. Ibu, saya dengar ibu banyak membimbing orang. Membuat orang itu menjadi maju. Bahkan menjadi posisi yang lebih tinggi dari ibu di fakultas sastras itu. Siapa aja tuh, ibu? Ada banyak. Susi Sudarman. Susi Sudarman. Asisten saya. Susi Sudarmannya, ibu, jadi asisten ibu, kemudian jadi kepalanya. Kepalanya, kepala kajian Amerika. Kepala kajian Amerika. Saya juga kirim dia untuk mengambil PhD-nya di Amerika. Saya urge. Karena saya juga kebetulan duduk di Aminat, di Amerika. Dan Mediation Exchange Foundation. Jadi saya kasih kesempatan kepada semua mahasiswa atau dari seluruh Indonesia pun ya. Untuk mengambil graduate program di Amerika. Oke. Bisa untuk master's degree, bisa untuk PhD. Oke. Saya santralnya, Susi Sudarman, saya anjurkan. Ayo berangkat ke Amerika pakai scholarship. Pihak Alicia Bana menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan Chevalier Donglouz de la Légion Donneau pada 9 Juni 2015. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Perancis untuk seseorang yang telah membuktikan pengabdian tinggi kepada masyarakat. Selain itu, Pihak Alicia Bana juga menerima Lifetime Achievement Award 2009 dari Ernst & Young Indonesia. Sekarang berarti Ibu aktif di berbagai organisasi, di board untuk pengarah aja ya, memberikan pengarah. Sekarang udah ada regenerasi dong, harus ada regenerasi. Iya, iya, iya. Jadi saya pengarah aja. Terus ada juga katanya sekolah buat anak yang... Slow learners. Slow learners. Yaitu, itu ibu saya yang diri kan. Oke. Karena waktu itu kakak saya kan gugur. Terus saya bilang sama bisutu ibu saya, Mam, mami kan guru. Boya ngajar. Lalu dia mulai kasih last extra. Terus pada suatu hari dia dapat anak yang lamban belajar. Yang hanya bisa hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. So, ibu saya bingung ya. Dia tanya sama menterinya, Ada sekolah buat anak bisutuli, anak buta. Ada nggak sekolah buat anak-anak yang lamban belajar? Belum ada. Makanya waktu itu masih kita tinggal di... Pegangsaan Timur dalam proklam Asia di depan Megaria. Lalu ibu saya buka sekolah. Jadi kalau ayah saya berangkat ke kantor, di garasi ditaruh lagi kursi-kursi. Terus datanglah anak-anak ya. Bu, kan saya kan still very young ya. I'm also still young. Yeah, yeah. At heart. At heart, but you have the wisdom. If I ask you, Kalau saya tanya ibu, Bu, ke depannya saya mesti ngapain sih? Apa yang saya harus lakukan buat Indonesia? Menurut ibu, di Indonesia ini, pendidikan untuk leadership udah cukup belum, Bu? Leadership saya nggak tahu ya. Kan leaders kan, It depends on their personal ambition and personality, isn't it? When you want to become a leader, You don't educate them to become leaders. It's something like... Itu naturally born. Naturally born. Naturally, it comes naturally. It becomes a leader. Pemirsa sekalian, Ibu Pia Alishabana, Seorang wanita yang telah menembus zaman. Yang orangnya sangat straightforward, bicara apa adanya, dan beliau tidak menjalankan satu value ataupun satu nilai yang diucapkan, tapi apa yang dilakukan oleh beliau. Dan apa yang ditinggalkan oleh beliau adalah berupa manusia-manusia yang maju, yang terdidik, dan bisa memimpin orang-orang lain. Walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa mereka tumbuh karena potensi mereka sendiri, tapi sentuhan dari Ibu Pia Alishabana yang membuat mereka menjadi maju sampai saat ini. Dan kita yang mungkin masih jauh lebih muda dari beliau, harus bisa lebih berkarya lagi, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Pia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!